Belum lagi, ada cukup banyak orang yang hidup di jalan kuno ini. Mereka bertemu 10 atau 20 Raja Suci Agung satu demi satu. Lu Chen menyelamatkan semua orang ini karena niat baik. Orang-orang yang diselamatkan ini tentu saja berterima kasih kepada ketiganya dari mereka. Wow, masih ada badai dahsyat yang bertiup di luar, dan kemanapun badai lewat, ruang angkasa akan musnah, namun di dalam penghalang gelap, ada keamanan dan kedamaian. Berapa lama sampai ini berakhir? Lu Chen bertanya. Tidak ada yang berkata apa-apa, karena orang yang diselamatkan tidak mengetahuinya dan bingung dengan jalan kuno tersebut. Tidak ada yang tahu berapa jauh jaraknya. Bagaimanapun, semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat kedua aturan tersebut. Hanya yang paling menonjol di antara Raja Suci Daceng yang akan memenuhi syarat untuk melewatinya secara utuh dan berhasil naik ke sembilan surga. Ledakan. Sekelompok orang berjalan jauh dan tiba-tiba merasakan fluktuasi energi. Ada orang-orang yang berjuang di depan. Lu Chen dan kelompoknya sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa berjalan di jalan kuno membutuhkan berurusan dengan kekuatan badai di sekitarnya. Setiap orang memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus diri mereka sendiri, tetapi sekarang seseorang sedang bertarung. Setelah berjalan sejauh puluhan mil, mereka melihat puluhan orang, termasuk puluhan Great Saint Kings duduk bersila di jalan kuno. Namun di luar jalan kuno, di dalam kehampaan yang gelap gulita, ada dua sosok yang saling mengejar. Fluktuasi yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya menyebabkan turbulensi kehampaan yang hebat di sekitar mereka, membentuk pusaran yang sepertinya mampu menyedot orang ke dalamnya. Jelas sekali, dua orang yang bertarung di sini sangat kuat di antara sekelompok Raja Suci. Jika tidak, bagaimana mereka berani bertarung di tempat berbahaya seperti itu? Sial, Lao Hei, kita memiliki persahabatan selama puluhan ribu tahun. Seperti kata pepatah, pertemuan adalah takdir. Tidak perlu terus-menerus berteriak dan menghabisi. Lu Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu. Dia merasa sedikit akrab, namun akrab dan aneh pada saat yang sama, seolah-olah dia adalah seseorang yang dia kenal. Mungkinkah orang yang berkelahi adalah seseorang yang dikenalnya dengan baik? Suara ini bukan milik Patriark Bodhi, Suan Wu dan Sheng, dan Gu Tianya, jadi ketiganya dikecualikan. Bodoh amat denganmu. Segera setelah itu, terdengar suara marah hari ini. Kamu mati atau aku mati? Ada kepahitan yang mendalam dan kebencian yang mendalam dalam nada suaranya, seolah-olah dia memiliki kebencian yang tak terselesaikan terhadap orang yang dia lawan. Orang-orang kuat yang sedang duduk-duduk dan berlatih di jalan kuno tidak terkejut dengan pemandangan ini, karena dua orang yang berkelahi itu bertemu beberapa tahun yang lalu. Mereka mulai berkelahi segera setelah mereka bertemu, dan mereka beristirahat selama satu atau dua bulan setelah setiap pertarungan. Yui, dan kemudian terus bertarung. Orang-orang kuat di dekatnya sudah terbiasa dengan ini. Hei tua, berhentilah berkelahi, tidak bisakah kamu menghasilkan uang dengan bersikap ramah? Kata suara pertama dengan sedikit kompromi. Mati bersamamu. Bang-bang-bang. Segera setelah itu, keduanya mulai bertarung lagi. Keduanya bertarung dengan sangat sengit, hampir berjuang untuk hidup mereka. Kemudian, mereka terus bertarung dan pergi sejauh ribuan mil, tetapi masih ada fluktuasi energi yang luar biasa datang dari mereka. Saat ini, Lucen sudah berjalan di depan sekelompok orang. Sekelompok orang sedikit terkejut ketika mereka melihat Lucen dan yang lainnya datang. Sebenarnya ada 10 atau 20 orang. Kemudian mereka melihat sekilas gukin yang tergantung di atas kepala mereka dua badai. Kelompok orang yang bermeditasi sedikit menyusut. Tampaknya beberapa orang telah bertemu orang baik dan dilindungi oleh senjata sihir yang kuat, sehingga mereka memenuhi syarat untuk datang ke sini. Semuanya, seberapa jauh dari akhir. Lucen berdiri dari kerumunan dan memandang pria kuat yang bermeditasi dan bertanya. Kelompok orang kuat ini melihat bahwa Lucen hanyalah seorang raja suci, bahkan bukan raja suci, dan mereka segera mengerti. Mungkin dengan bantuan orang inilah para raja suci itu bisa sampai di sini. Ada jarak hampir 100 mil di depan yang diselimuti badai matahari. Setelah melewatinya, itu akan menjadi alam atas yang merespons, menunjuk ke depan dengan jarinya sambil berbicara. Lucen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat cahaya menyilaukan jauh di depannya, seperti matahari, sangat menyilaukan. Area di sana diselimuti oleh kekayaan aturan matahari, dan energi membara yang dipancarkannya sepenuhnya itu dapat menghancurkan roh dan wujud raja suci yang menguap. Apakah kita hampir mencapai alam atas? Lucen menyipitkan matanya. Bolehkah aku bertanya apakah kamu boleh membawa kami bersamamu? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya dengan nada gelisah. Sangat mengesankan bahwa mereka bisa mencapai titik ini, tetapi area di depan mereka penuh dengan aturan matahari dan menerangi kegelapan tanpa batas. Kekuatan yang dilepaskannya hampir mencapai tingkat tertinggi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati karenanya memaksa jalan mereka ke area terakhir. Bisa. Lucen mengangguk. Setelah mendengar ini, sekelompok raja suci berjalan ke dalam penghalang gelap dengan kegembiraan di wajah mereka. Ketika salah satu dari mereka melihat Lucen, wajahnya sedikit berubah, dengan ketakutan di matanya, tetapi ketakutan ini dengan cepat disembunyikan. Pei Yuan tua, terima kasih banyak atas bantuanmu. Li Changsheng tua, terima kasih banyak. Tua. Sekelompok orang berterima kasih kepada Lucen dan yang lainnya, kata-kata mereka penuh rasa terima kasih. Li Changsheng, nama ini sepertinya familiar, gumam Lucen, lalu menatap pria bernama Li Changsheng. Ketika Li Changsheng melihat tatapan Lucen, dia tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, saya cukup beruntung telah melihat keanggunan Anda, tetapi Anda belum pernah melihat saya. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Lucen mengangkat alisnya. Saya adalah pemilik batu kasar berwarna-warni itu. Li Changsheng menyentuh janggut seputih saljunya dan berkata, saya masih memiliki dendam terhadap orang-orang di kuil Tianwu. Lucen sedikit menyipitkan matanya saat mendengar ini. Ia teringat Geng Zimo pernah memberitahunya bahwa kuil Tianwu telah memperoleh batu kasar tujuh warna ini. Pemilik batu kasar tujuh warna ini adalah Li Changsheng yang sudah hidup dahulu kala. Legenda mengatakan bahwa karena banyak orang mendambakan batu kasar berwarna-warni milik Li Changsheng, Li Changsheng dikepung oleh semua pihak dan terluka parah serta sekarat. Batu kasar berwarna-warni itu berkeliaran di tanah pemusnahan dan diambil oleh orang-orang dari kuil Tianwu. Hal ini membuat dunia berspekulasi bahwa Li Changsheng telah meninggal karena mengikuti jalan kuno. Faktanya, tidak demikian. Li Changsheng menjalani kehidupan yang baik. Li Changsheng mungkin ingin membalas dendam, jadi dia dengan sengaja melemparkan batu kasar berwarna-warni itu agar orang-orang dari kuil Tianwu dapat mengambilnya. Jelas sekali, Li Changsheng lah yang diam-diam membocorkan berita tersebut. Dialah yang beberapa kali menyerang formasi kuil Tianwu di malam hari. Ternyata rencana Li Changsheng hampir berhasil. Beberapa kekuatan besar bertekad untuk mendapatkan batu kasar berwarna-warni tersebut dan mengancam kuil Tianwu. Saya hanya tidak menyangka orang-orang akan turun dari dunia atas dan membuat rencana Li Changsheng gagal. Lu Chen menebak gambaran kasar di benaknya, yang pada dasarnya konsisten dengan rencana Li Changsheng. Awalnya, Li Changsheng diam-diam memperhatikan semua ini dan mengira itu berhasil, tetapi siapa yang tahu bahwa seorang pangeran bangsawan dari dunia atas datang ke Tianwu tempel dan mengganggu semua rencananya. Li Changsheng juga diam-diam melihat tuan muda bangsawan itu diserang secara diam-diam oleh Lu Chen dan mengambil batu kasar berwarna-warni itu. Itu sebabnya Li Changsheng berkata dia pernah bertemu Lu Chen, tapi Lu Chen belum pernah bertemu dengannya. Melihat bahwa dia tidak dapat membalas dendam, dan batu kasar berwarna-warni jatuh ke tangan orang lain, Li Changsheng kembali ke jalan kuno hingga dia mencapai titik ini dan tidak lagi berani untuk bergerak maju. Semuanya, apakah ada orang dari wilayah Zongsu? Lu Chen melihat sekeliling dan bertanya. Sepanjang jalan, dia membawa lebih dari 20 orang. Ada lebih dari 30 orang di sini, totalnya 50 atau 60. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen melihat begitu banyak Raja Suci Agung. Batang. Saya. Saya juga. Saat Lu Chen selesai berbicara, tujuh atau delapan suara segera terdengar dari kerumunan. Mereka bertanya, saya bertanya-tanya mengapa Anda menanyakan hal ini? Apakah kamu melihat orang suci Alkimia Suanwu? Lu Chen bertanya. Saya melihatnya, seseorang menjawab tiga tahun lalu, petapa Alkimia Suanwu, Patriark Bodhi, dan orang lain yang saya tidak kenal, telah melewati area itu dan mendarat di Jiutian. Oh, Lu Chen mengangguk ketika mendengar ini. Tidak apa-apa bagi mereka bertiga untuk naik. Namun, dengan kekuatan mereka bertiga, seharusnya mudah untuk naik, dan Lu Chen tidak akan mendapat masalah. Astaga, Lao Hei, kamu serius sekali ini. Sebuah teriakan keras tiba-tiba datang dari kejauhan, dan dua sosok terbang mundur satu demi satu di kehampaan yang luas. Kedua orang ini adalah dua orang yang sama yang bertarung semakin jauh, dan sekarang mereka melawan. Mengaum, raungan naga keluar, dan seekor naga hitam besar muncul, panjangnya seratus kaki, dengan sisik hitam di mana-mana, dan kekuatan naga memenuhi ruang tanpa batas. Naga hitam itu menukik ke bawah dan melahap pria di depannya. Pria di depan merasakan bahaya, dan melihat dua pedang muncul dari belakang. Satu pedang dipadatkan berdasarkan aturan kalender lunar, mengeluarkan nafas dingin dan menggigit, dan pedang lainnya dipadatkan oleh aturan matahari, memancarkan nyala api, seperti nafas gelombang panas menghantam hidungnya, dan kedua pedang yin dan yang terjalin. Saya melihat kepala naga hitam itu retak sedikit demi sedikit, dan menghilang ke udara. Mereka berdua datang ke sini untuk jalan-jalan lalu pergi dengan cepat. Liu Qing ini, aku tidak tahu musuh macam apa yang dia provokasi. Dia hampir bertarung selama tiga hari dua hari. Melihat kedua sosok itu menghilang dengan cepat, kata Raja Suci Daceng. Liu Qing Lucen menyipitkan matanya. Dia merasa suara itu sangat familiar sebelumnya, dan dia selalu merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Mungkinkah Liu Qing ini yang ada di hutan belantara? Liu Qing dari wilayah Desolate berada di urutan kedua dalam daftar yang terkuat di wilayah Desolate dan berada di ranah Raja Suci. Dia pernah sendirian mendirikan dinasti super dan menjadi terkenal di hutan belantara. Kemudian, dia menghilang tanpa alasan. Banyak orang curiga bahwa Liu Qing sudah mati, tetapi kenyataannya Liu Qing tidak mati untuk memperbaikinya. Akibatnya, menderita serangan api ilahi, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di tepi kolam dingin di jurang Naga Ibel 15 dan mengandalkan kekuatan kalender lunar untuk menekan kerusuhan ilahi, api. Baru setelah dia memasuki jurang Naga Ibel 15 dan mewarisi api ilahi dari pihak lain, Liu Qing dapat lolos dari bencana api ilahi. Liu Qing tidak pernah melihat Liu Qing setelah itu. Liu Qing juga seorang karakter. Dia telah bekerja keras di jalan kuno dan berhasil memahami dua kekuatan reguler Tai Yin dan Matahari, jadi dia merasa nyaman di sini. Seseorang mengatakan ini, Liu Qing saja tidak dalam beberapa dekade terakhir, kurang dari 100 tahun. Ketika dia datang ke sini, Liu Qing tidak memahami kedua aturan tersebut, tetapi setelah beberapa dekade di sini, Liu Qing menguasai kedua aturan tersebut. Bagi mereka yang mempraktikkan aturan lain, jalan kuno sangat berbahaya, dan mereka akan mati jika tidak berhati-hati, tetapi bagi mereka yang mengikuti aturan yang sama, itu seperti ikan di air. Liu Qing adalah contoh yang baik, dan ini adalah tempat untuk mengasah keterampilan Anda. Beberapa tahun yang lalu, dua orang datang ke sini. Ketika salah satu dari mereka melihat Liu Qing, matanya langsung melebar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas untuk bertarung dengan Liu Qing. Setiap kali tidak ada pemenang dalam pertarungan, kami membutuhkan waktu satu atau dua bulan untuk beristirahat dan melanjutkan pertarungan, menyebabkan banyak masalah di sini. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun. Siapa orang yang mengejar Liu Qing? Liu Qing bertanya. Kami juga tidak tahu. Pria yang mengejar Liu Qing sangat tinggi dan kuat. Dia kebal terhadap badai di sini. Saudaraku, berhentilah berkelahi, masalah kita akan datang. Ketika Ceslu bertanya, seseorang di antara lusinan Raja Suci menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengirimkan pesan. Di antara kerumunan, ada seorang pria parubaya dengan wajah gelap. Saat menyampaikan pesan, dia meluangkan waktu untuk melirik Ibel 15 besar tertentu dari waktu ke waktu. Saat itu, kedua bersaudara itu disiksa dengan kejam oleh Ibel 15 besar ini. Sekarang kita bertemu satu sama lain di jalan kuno, saya khawatir kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Di saat yang sama, Hei Long, yang mengejar Liu Qing, mendengar transmisi suara adiknya, dan matanya tiba-tiba membeku. Masalah, masalah apa yang mereka alami? Entah kenapa, dia merasa tidak nyaman, jadi dia berhenti mengejar Liu Qing dan terbang kembali ke jalan kuno. Ketika naga hitam datang ke jalan kuno, dia melihat kerumunan orang berkumpul. Dia melirik ke arah semua orang. Ketika dia melihat sekilas seorang pemuda yang menonjol dari kerumunan, naga hitam menggigil. Siksaan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya dalam ingatannya datang seperti air pasang, seluruh orang membeku di tempat, dia pasti terpesona, bocah nakal yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun benar-benar mendarat di jalan kuno. Tidak mungkin anak ini menjadi raja suci secepat itu. Saat meliriknya, aku melihat aura sempurna dari Holy Lord. Namun, ketika mereka melihat sekilas harta karun di atas kepala mereka, memancarkan aturan gelap yang misterius dan agung, mereka langsung merasa lega. Kamu tidak bisa melihatku? Kamu tidak bisa melihatku? Naga hitam terus berkata di dalam hatinya seolah dia menyembunyikan telinganya dari orang lain, lalu berjalan mendekat dengan ekspresi tenang. Dia pergi ke hutan belantara saat itu dan mengambil tubuh naganya. Sekarang telah bermanifestasi menjadi bentuk manusia, dan pihak lain seharusnya tidak mengenalinya. Naga hitam berjalan dengan hati-hati, seolah-olah dia bahkan tidak melihat Lucen, atau secara aktif menghindari pandangan Lucen. Lucen menatap pria yang kembali dari pertarungan. Dia sangat tinggi dan tinggi. Terlebih lagi, orang lain tidak berani melihatnya. Tapi kenapa kamu takut padanya? Kami adalah orang asing satu sama lain, jadi tidak ada alasan untuk takut pada Raja Suci seperti dia. Tiba-tiba, Lucen teringat bahwa serangan lawan barusan adalah bayangan naga hitam, dan dia langsung teringat pada Raja Ibel 15 naga hitam. Mungkinkah pria di depanku adalah naga hitam? Benarkah? Lucen bertanya ragu-ragu. Namun, sebelum Lucen selesai berbicara, pria kekar itu dengan penuh semangat menjawab saya bukan naga hitam, saya bukan naga hitam. Harus, Chen Lu tidak perlu bertanya lagi, orang ini membuka diri. Alasan utamanya adalah dia sangat disiksa oleh Lucen dan ditipu oleh Hua Dai. Raja Ibel 15 naga hitam merasakan banyak bayangan di dalam hatinya. Sekelompok orang di sekitar memiliki mata yang aneh, melirik bolak-balik antara Lucen dan pria kekar itu. Mengapa mereka merasa pria kekar ini sedikit takut pada pemuda yang bahkan bukan Raja Suci ini? Hei tua, perdamaian adalah hal terpenting dalam segala hal. Sudah bertahun-tahun, kenapa kamu masih tidak memikirkannya? Dari kejauhan, sesosok tubuh terbang, mendarat dengan ringan di jalan kuno, dan melihat ke arah Hei Long dan menghiburnya. Hei Long menatap Liu Qing, dengan kebencian di matanya lagi. Jika aku memakan dagingmu di depanmu, mari kita lihat apakah kamu, seorang lelaki tua, dapat memikirkannya. Bukan hal yang tidak masuk akal bagi Raja Ibel 15 naga hitam untuk mengejar dan memukuli Liu Qing dengan ganas. Saat itu, orang ini menghasut seorang anak laki-laki di antara kerumunan untuk mencuri dagingnya. Meskipun dia marah, beberapa dekade telah berlalu dan dia sudah membuang muka, tapi kenapa saya tidak bisa berpaling. Alasan utamanya adalah ketika saya datang ke sini beberapa tahun yang lalu, saya melihat orang ini memanggang dagingnya. Saya kira barang ini telah disimpan. Saat itu, Raja Ibel 15 naga hitam bersumpah akan menghabisi Liu Qing. Nak, aku tidak melihatmu selama beberapa dekade, dan kamu telah mencapai level Raja Suci. Mata Liu Qing tertuju pada Lu Chen, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saat itu, Lu Chen hanya berada di alam Transcendent. Itu kurang dari 100 tahun yang lalu, dan tingkat kultivasi pihak lain hanya selangkah lagi dari Raja Suci Tuan dari pihak lain adalah orang itu. Meskipun Liu Qing berada di urutan kedua dalam daftar yang terkuat di hutan belantara, Liu Qing tahu bahwa budidaya Yao Xi pertama benar-benar tak terduga dan sulit untuk dibandingkan. Naga hitam di depannya saat itu memiliki yang tertinggi dan budidaya sempurna di puncaknya. Hanya ada garis tipis antara Tianzun, tapi dia tertusuk oleh pedang Yao Xi. Jika Anda menghabisi naga hitam ini dengan satu pedang, tingkat kultivasi Anda harus naik ke Tianzun. Senior panggil Lu Chen, lalu mengarahkan pandangannya ke Heilong, yang membuat dada Heilong ketakutan dan dengan cepat membuang muka. Ini membuat Lu Chen menyentuh hidungnya. Apakah dia begitu menakutkan? Ahem Lu Chen terbatuk-batuk dan berkata, Yah, aku sangat menakutkan. Orang-orang di sekitarnya memandang pria kekar itu tanpa berkata-kata. Kekuatan yang terakhir adalah yang terbaik di antara semua orang. Dia bisa mengabaikan kekuatan yang dihasilkan oleh dua aturan di sini tempat. Bertarung. Penampilan itu bukan karena mereka takut dengan kekuatan di belakang generasi muda, tetapi karena mereka takut terhadap generasi muda itu sendiri. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, apakah generasi muda begitu menakutkan? Raja Ibel 15 Naga Hitam tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasa bersalah. Belum lagi, sekeranjang pil yang Anda saring saja sudah membuat saya diare selama sebulan, yang sungguh merusak secara psikologis. Nuo, kembalikan padamu. Lucen berpikir sejenak, lalu sambil berpikir, dia melemparkan daging naga yang disimpan di dalam ring ke jalan kuno. Daging naga yang dibuang Lucen setidaknya memiliki berat puluhan ribu kilogram, dan penuh energi. Daging naga ini memiliki pengaruh yang kecil pada Lucen, jadi dia membiarkannya tidak dimakan. Dagingnya murni dan tidak akan membusuk setelah disimpan selama bertahun-tahun. Lucen sekarang mengembalikannya ke pemilik aslinya. Raja Ibel 15 Naga Hitam melihat begitu banyak daging terpotong dari tubuhnya, matanya berkaca-kaca. Senior, apakah kamu ingin pergi ke Jiutian? Lucen memandang Liu Qing dan bertanya. Tidak, Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit. Oke, ayo pergi, kata Lucen. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama sekelompok orang. Raja Ibel 15 Naga Hitam, adik laki-lakinya Hei Hu dan Liu Qing tidak pergi. Alasan mengapa Raja Ibel 15 Naga Hitam tetap berada di jalan kuno mungkin karena dia ingin merasa jijik Liu Qing karena memahami kedua aturan tersebut. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan Liu Qing berlatih dengan tenang. Dia tidak berani melakukan apapun pada Lucen, jadi dia menaruh kebenciannya pada Lucen pada Liu Qing. Jiutian, sembilan benua yang terletak di tepi dunia pegunungan dan laut. Sebenarnya, mereka adalah sembilan pecahan yang jatuh ketika perang super kekaisaran terjadi di dunia pegunungan dan laut. Dunia pegunungan dan lautan setiap hari, dan Anda perlu menggunakan susunan teleportasi untuk sampai ke sana. Dunia pegunungan dan lautan, Anda dapat memasuki dunia pegunungan dan lautan setiap hari. Kesembilan langit tersebut terbagi menjadi langit gelap, langit hunyuan, langit tak terbatas, langit murni Brahma, langit rata hijau, langit sang kiau, langit tai hau, langit yudi, dan langit lima elemen. Saat itu, banyak orang yang menakutkan dan berkuasa meninggal, dan langit berlumuran darah. Mayat mereka berjadewa bersama puing-puing. Ada yang berubah menjadi jedi, dan ada yang dikembalikan ke bumi, membuat esensi Jiutian sangat kaya, dan lingkungan budidayanya unik. Oleh karena itu, Jiutian telah berkembang pesat, dengan banyak pahlawan yang bermunculan, dan banyak kekuatan setingkat kaisar yang lahir dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, masih ada kesenjangan antara Jiutian dan alam Shanghai, Jiutian hanya dapat dianggap sebagai tanah kekuatan, kecil yang diberkati. Sebenarnya, Jiutian bukan milik kekuatan apapun, tetapi beberapa kekuatan super menduduki salah satu dari mereka untuk memperluas wilayah mereka. Misalnya, Sang Xiaotian ditempati oleh Istana Sang Xiaotian, kekuatan super dari alam Shanghai, dan diberi nama Sang Xiaotian. Beberapa hari diberi nama berdasarkan intensitas aturannya, seperti surga lima elemen, di mana aturan lima elemen sangat kuat. Beberapa surga diberi nama berdasarkan tokoh berpengaruh yang lahir di tempat mereka tinggal. Misalnya, Langit Qinglian dinamai Kaisar Qinglian. Hal yang sama juga berlaku untuk Langit Taihau dan Kaisar Yulangit. Meskipun Jiutian telah terpisah dari dunia pegunungan dan lautan, namun aturannya sudah lengkap dan tidak akan mempengaruhi budidaya. Ada banyak sekte kuat di Jiutian. Meskipun mereka tidak sebaik para raksasa di alam Shanghai, mereka juga tidak lemah. Namun, jarang melihat Kaisar hebat di Jiutian. Karena berkultivasi kerana Kaisar Agung, Anda harus menandatangani perjanjian Kaisar. Perjanjian Kaisar dirumuskan bersama oleh Kaisar Alam Gunung dan Laut yang telah berlatih hingga alam tertinggi. Setiap Kaisar memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi alam gunung dan laut. Setelah mencapai tingkat Kaisar Agung, dia harus mengabdi kota perbatasan dan menjaganya selama seribu atau sepuluh ribu tahun. Hanya dengan imbalan waktu istirahat. Jika ada Kaisar yang gagal mematuhi perjanjian tersebut, ia akan dimusnahkan dengan kejam, bersama dengan keluarga atau kekuasaannya. Surga 5 elemen, aturan 5 elemen kaya, dan pusaran air besar tiba-tiba muncul di langit di atas daratan luas. Satu demi satu sosok keluar dari pusaran air, dan semua orang memandang lingkungan sekitar dengan penuh semangat. Medan di sini sangat luas, dan energi spiritualnya kaya dan memabukkan. Anda tidak dapat merasakan aturan lengkap seperti itu di sepuluh alam. Lucen lah yang berhasil memasuki salah satu dari sembilan hari bersama orang-orang di jalan kuno. Apakah ini Jiutian? Energi spiritualnya setidaknya tiga kali lipat dari sepuluh alam. Lucen mulai menggunakan keahliannya, dan energi spiritual yang sangat besar di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya, yang sebenarnya membuat tingkat kultifasinya sedikit meningkat. Pantas saja orang-orang di alam bawah memandang rendah orang-orang dari sepuluh alam. Lingkungan geografis Jiutian, aura di udara, dan aturan langit dan bumi sama sekali tidak ada bandingannya dengan sepuluh alam. Kakak senior, di mana ini? Lucen menoleh dan menatap Yan Zixuan. Yan Zixuan melihat sekeliling dan berkata, seharusnya itu adalah surga lima elemen. Aturan lima elemen di sini sangat kuat. Saya tidak dapat memikirkan hari lain selain surga lima elemen. Teman kecil, ke mana kita harus pergi? Di antara kerumunan, seorang raja suci memandang Yan Zixuan dan bertanya. Meskipun mereka berhasil sampai ke Jiutian, mereka masih sangat asing dengan Jiutian dan tidak tahu ke mana tujuan mereka. Apalagi setelah mereka sampai di Jiutian, mereka tidak lagi terkalahkan, karena di atas mereka ada level tertinggi dan Tianzun prajurit tingkat yang mengejutkan seluruh partai, dan bahkan ada lebih banyak lagi kaisar kuno yang menyendiri dan mungkin menyinggung orang lain jika dia tidak berhati-hati. Yan Zixuan memandang ke arah kerumunan dan berkata, ada banyak sekte yang dihormati di lima elemen surga. Dengan tingkat kultifasi Anda, Anda dapat dengan mudah bergabung dengan mereka. Anda tidak perlu terlalu membatasi. Dalam kelompok orang ini, kecuali mereka bertiga, mereka semua adalah Raja Suci Daceng. Mereka disebut orang kuat semu di Jiutian. Mereka memiliki kemungkinan untuk menjadi yang tertinggi kekuatan tertentu dan terlibat. Namun, agak sulit untuk bergabung dengan kekuatan setingkat kaisar. Oh, setelah mendengar penjelasan Yan Zixuan, sekelompok orang itu menghela nafas lega. Terima kasih, tiga teman kecil. Aku akan segera pergi. Sekelompok orang memandang Lucen dan mereka bertiga, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangan mereka dan berkata, Setelah mengatakan itu, mereka berubah menjadi pelangi, tersebar, dan segera menghilang. Orang-orang kuat itu pergi, hanya menyisakan Lucen dan tiga orang lainnya. Yan Zixuan berkata adik laki-laki, Ayo pergi, aku akan membawamu ke markas Istana Kaisar Pedang. Istana Kaisar Pedang, Lucen bertanya. Yan Zixuan berkata tentu saja tidak. Istana Kaisar Pedang berada di alam pegunungan dan laut, terpisah sangat jauh dari surga lima elemen. Setelah Yan Zixuan selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat putih dan melemparkannya ke udara. Jimat seperti suet itu berkilauan dengan cahaya, dan gelombang kekuatan yang kuat merobek dunia melihat ke dalam dari sini, awan dan kabut, pegunungan hijau, dan perairan hijau membuatnya tampak seperti negeri dongeng di bumi. Ayo masuk, kata Yan Zixuan, memimpin dan berjalan masuk melalui pintu putih. Lucen dan Liu Qingcheng mengambil langkah yang sama, mengikuti jejak Yan Zixuan. Melangkah ke dalam portal, mereka bertiga sepertinya bergerak cepat melalui lorong yang kabur. Setelah beberapa saat, mereka berjalan melewati seluruh lorong dan muncul di ruang ajaib. Ruang ini memiliki laut biru, langit biru, bunga dan tumbuhan eksotis, serta diselimuti awan dan kabut, bagaikan lukisan pemandangan yang sangat indah. Sangat indah di sini, Gumam Liu Qingcheng pada dirinya sendiri dengan bibir merah terbuka dan mata indahnya kabur. Lucen sama terkejutnya saat dia melihat dunia di depannya. Tampaknya seperti dunia yang mandiri, begitu indah hingga mempesona. Yan Zixuan berdiri di dekatnya dan berkata sambil tersenyum ini adalah ruang milik istana Kaisar Pedang. Hanya murid istana Kaisar Pedang yang luar biasa yang dapat memperoleh jimat dan masuk ke sini. Tidak peduli seberapa jauhnya, selama kamu mengaktifkan token identitas, kamu dapat dipindahkan ke ruang ini. Di ruang ini, ada banyak formasi yang mengarah ke mana-mana, sehingga memudahkan para murid istana Kaisar Pedang untuk berlatih di mana-mana. Formasi di sini tidak biasa. Susunan teleportasi adalah susunan teleportasi tingkat Kaisar, dan efisiensi transmisinya sangat tinggi. Pertama, adik laki-laki, bawa kamu mendaftar, kata Yan Zixuan, ikuti saya. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak murid berjubah putih. Murid-murid ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan pada dasarnya berada di alam Sein King. Ada beberapa yang bahkan Lucen tidak dapat melihatnya, dan aura yang merasuki mereka sangat menakutkan. Kakak senior Yan, bukankah aku mendengar bahwa kamu pergi ke dunia berikutnya dan kembali begitu cepat? Saudara muda Yan, siapakah dua orang ini? Apakah mereka merekrut orang-orang jenius? Orang-orang di sepanjang jalan tersenyum pada Yan Zixuan. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi yang tak terduga pun baik terhadap Yan Zixuan. Ini ada hubungannya dengan identitas Yan Zixuan. Dia adalah murid dekat Istana Kaisar Pedang yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan dia juga sangat akrab dengan Liu Mu. Liu Mu adalah penjahat sejati di Istana Kaisar Pedang. Dia adalah Raja Suci yang mengikuti aturan ilmu pedang. Dia memiliki bakat luar biasa dan dapat dibandingkan dengan para penjahat di zaman kuno. Oleh karena itu, bahkan jika para penguasa di Istana Kaisar Pedang melihat Yan Zixuan, mereka harus bersikap sopan. Yan Zixuan mengangguk sedikit kepada orang-orang di sekitarnya yang menyambutnya, dan tanpa mengatakan apapun, dia membawa Lucen ke halaman yang elegan. Pekarangannya ditanami bunga dan tanaman eksotik yang harum. Di bawah pohon belalang tua, seorang lelaki tua berambut abu-abu berbaring di kursi dengan mata tertutup dan tertidur sambil mendengkur keras. Orang tua ini mengenakan jubah Cian, dan budidayanya tidak terduga, setidaknya bagi Lucen. Lucen tidak bisa berkata-kata. Ketika dia berada di alam bawah, bahkan Raja Suci Daceng pun dapat merasakan fluktuasi dalam kultivasinya. Namun, ketika Jiutian bahkan belum minum teh, dia tidak dapat merasakan nafasnya beberapa kali. Itu seperti jurang dan kolam yang dingin, dan dia tidak mengetahui kedalaman kultivasinya. Wang Senior, bangun, waktunya hidup. Yan Zixuan berjalan mendekat dan mendorong pihak lain. Namun, pihak lain masih tidak merespon, dan suara dengkurannya seperti guntur. Wang Senior, Peribai Hua ada di sini untuk menemuimu. Yan Zixuan menggunakan kartu asnya. Apa? Di mana Peribai Hua? Orang tua itu, yang masih mendengkur, melompat setinggi tiga kaki saat Yan Zixuan menyelesaikan kata-katanya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ceslu memandang lelaki tua dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya dan memanggilnya tapi dia tidak menjawab. Tapi ketika dia mendengar nama Peribai Hua, dia duduk dengan kaget dan yakin. Sialan? Boca bernama Yan, kamu berbohong padaku lagi. Orang tua itu menoleh dan menatap Yan Zixuan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Yan Zixuan sama sekali tidak merasa bersalah karena menyinggung senior tertentu, dan berkata dengan percaya diri saya rasa saya tidak bisa membangunkan Anda senior dengan menggunakan metode ini. Orang-orang yang kamu bawa lelaki tua itu memusatkan perhatian pada Lu Chen dan Liu Qing Cheng. Iya, dia adalah adik laki-lakiku, tapi dia belum memiliki jimat, Yan Zixuan menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata. Dengan alam Holy Lord yang sempurna dan kekuatan keinginan pedang tingkat suci, Mama Huhu bisa bergabung dengan Istana Kaisar Pedang, komentar lelaki tua itu sambil berdiri dengan tangan di belakang tangannya. Diawasi oleh lelaki tua itu, Ceslu merasakan tekanan besar datang ke arahnya, yang membuatnya bernapas dengan cepat, dan dia sedikit terkejut. Dalam keadaan apa lelaki tua ini berada? Kaisar Agung, Peri Bai Hua dan saya sedang makan malam. Anda mengganggu minat saya, bagaimana Anda bisa memberikan kompensasi kepada saya? Orang tua itu mengalihkan pandangannya, menatap Yan Zixuan dan berkata, Jika Anda tidak melayani saya dengan nyaman, saya tidak akan melakukannya, dia. Yan Zixuan berkata tanpa daya uang senior, Kapan saya akan mengganggu makan malam Anda dengan Peri Bai Hua? Yan Zixuan tidak ingat hal ini terjadi. Baru saja, kata lelaki tua itu. Yan Zixuan tampak bingung baru saja. Ya, kata lelaki tua itu dengan percaya diri, Aku baru saja berkencan dengan Peri Bai Hua dalam mimpiku, Tapi kamu menyelanya. Sudut mulut Yan Zixuan bergerak-gerak dan berubah menjadi batu. Lucen juga tidak bisa berkata-kata. Orang tua ini tidak hanya sangat mahir, Tetapi dia juga sangat tidak tahu malu. Yan Zixuan bertanya tanpa daya uang senior, Bagaimana Anda ingin saya memberikan kompensasi kepada Anda? Aku ingin makan ayam panggang, Ayam panggang buatan dewa masak, Kata lelaki tua itu cepat. Yan Zixuan sekali lagi merasa malu dan berkata Dewa memasak senior suka bermain-main dengan dunia. Siapa yang tahu cara bersembunyi di desa pegunungan kecil Atau bersikap riang di desa pegunungan kecil. Dan bahkan jika saya bertemu dengan dewa memasak, Saya tidak memenuhi syarat untuk memintanya maju memasak ayam panggang untuk Anda. Dewa memasak, Orang kuat di puncak kaisar suci, Suka memasak dan bisa membuat segala jenis makanan lesat. Dia diakui oleh dunia pegunungan dan lautan sebagai dewa memasak sulit dipahami. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya bisa menunggu sampai liburan dewa memasak selesai, Anda hanya dapat menemukannya ketika Anda mematuhi perjanjian kaisar Dan menjaga perbatasan kota. Saya sudah menyatakan syaratnya, Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak, Itu terserah Anda. Senior, saya juga bisa memasak ayam panggang, Lucen datang dan mengajukan diri. Kamu lelaki tua itu memandang Lucen dengan curiga. Ya, Junior juga suka memasak makanan enak, Kata Lucen. Tiba-tiba dia melihat seekor ayam di pojok. Ayam ini sangat gemuk, Dengan bulu berwarna merah cerah. Lucen mengangkat tangannya dan membuat gerakan pedang, Membuat orang lain lengah dan langsung menghabisi ayam yang ditutupi bulu merah cerah. Kemudian, Lucen merasa suasananya sedikit aneh, Dan sekitarnya sangat sunyi, Yang agak menakutkan. Lucen berbalik dan melihat Yan Ziksuan menatapnya dengan wajah aneh. Orang tua di sebelahnya memiliki wajah kusam, Terkadang merah, Terkadang hijau, Terkadang hitam, Berubah dalam berbagai warna. Sayangku, Tiba-tiba, Jeritan memilukan keluar dari mulut lelaki tua itu, Matanya memutih, Dan dia langsung jatuh ke tanah. Jantung Lucen berdetak kencang. Mungkinkah ayam ini sangat penting bagi lelaki tua itu? Yan Ziksuan menyeka keringat dingin dan berkata adik laki-laki, Menurutku aku sudah cukup menyebalkan. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah musuh senior Wang. Kamu menghabisi ayam ini segera setelah kamu datang. Liu Qingcheng tampak khawatir dan bertanya, Tidak masalah. Lucen juga bertanya apakah ayam ini memiliki arti khusus bagi para senior. Yan Ziksuan tidak menjawab. Dia berjongkok dan meletakkan jarinya di ujung hidung lelaki tua itu. Dia bernapas dengan lemah dan berkata, Tidak buruk. Saya punya energi. Yan Ziksuan berdiri dan berkata ayam ini bukanlah burung spiritual yang berharga. Ini adalah salah satu dari delapan harta karun. Kami di Istana Kaisar Pedang juga memiliki yang ini, Tetapi ayam ini diberikan kepada Wang senior oleh Peri Baihua dari Lembah Baihua. Ya, yang terakhir selalu sangat berharga, Tapi sekarang kamu telah menghabisinya. Mulut Lucen bergerak-gerak, Perasaannya berawal seperti itu, Tidak heran seniornya bereaksi begitu besar. Yan Ziksuan melirik lelaki tua yang berpura-pura tidur, Dan berkata dengan senyum jahat sebenarnya bukan itu masalahnya. Dia menyelinap ke lembah Baihua dan mencurinya, Tapi dia memberitahu dunia bahwa Peri Baihua memberikannya padanya. Bagaimana kecantikan seperti Peri Baihua bisa diberikan padanya? Mungkin dia menyukai lelaki tua jahat ini. Omong kosong, Peri Baihua memberikannya kepadaku. Aku melihat lelaki tua yang tak sadarkan diri itu bangkit dari tanah Dan menatap Yan Ziksuan, matanya berkedip-kedip, kurang lebih bersalah. Nak, kamu menghancurkan bayiku tercinta, Katakan padaku, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku? Orang tua itu menatap Lucen, Dengan aura menakutkan mekar di sekujur tubuhnya, Dan berteriak dengan marah. Lucen berdiri di sana dan merenung, Ekspresinya berubah, Seolah sedang memikirkan tindakan balasan. Di sebelahnya, Janggut dan rambut Tuan Wang tergerai, Menatap Lucen seperti singa yang marah. Setelah beberapa saat, Lucen mengertakkan gigi dan berkata, Paling buruk, Aku akan memberimu dua paha ayam yang paling gemuk nanti. Terima kasih banyak, Orang tua itu hampir marah mendengar jawaban Cez Lu. Saya, Orang tua itu hendak mengatakan sesuatu, Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, Dan dia kembali ke sikap normalnya dari masa tuanya. Dia melihat ke arah pintu dan berkata dengan keras, Para tamu terhormat dari Istana Phoenix Ilahi telah datang dari jauh. Saya minta maaf karena saya tidak menyadarinya tepat waktu. Lucen dan mereka bertiga juga melihat ke pintu. Paksaan yang sangat menakutkan menyebar, Dan sebuah jalan emas muncul. Itu sangat sakral sehingga bahkan langit dan bumi pun menjadi emas, Seolah-olah sebuah tembakan besar sedang melaju, Bahkan ada kemuliaan kekaisaran yang lebih mempesona menyinari seluruh tubuh, Yang begitu menusuk hingga orang tidak bisa membuka mata. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah orang yang berkuasa di atas kaisar. Wanita ini mengenakan baju zirah emas, Menonjolkan sosoknya yang berapi-api, Dengan pancaran cahaya kemasan lembut mengalir di sekujur tubuhnya, Membuatnya cantik tanpa kehilangan semangat kepahlawanannya, Dan menjadi mulia tanpa kehilangan keagungannya. Lucen menatap wanita ini. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan kekuatan kaisar. Tekanan dari orang yang berkuasa di atas level kaisar Lebih jelas daripada obsesi yang dia temui terakhir kali. Pihak lain sama mulianya dengan dewa. Hanya berdiri di sana membuat orang merasa kagum di hati mereka, Dan mereka tidak bisa tidak memujanya. Dewi perang, Yang Ziksuan berseru ketika dia melihat wanita itu. Di bawah permaisuri Divine Phoenix, Ada beberapa dewa perang wanita, Semuanya adalah pria yang menakutkan dan berkuasa di alam kaisar suci, Yang mengikuti permaisuri untuk menjaga kota perbatasan. Bolehkah saya bertanya kepada dewa perang apakah ada yang harus Anda lakukan di sini? Orang tua itu juga memasang ekspresi serius di wajahnya dan bertanya sambil mengepalkan tinjunya. Angkat seseorang. Dewi perang yang mulia membuka bibir merahnya dengan ringan, Dan matanya tertuju pada Liu Qingcheng, Tidak pernah pergi. Permaisuri memintaku untuk menjemputmu, Qingcheng, Ikutlah denganku, Dewa perang wanita memandang Liu Qingcheng dan berkata, Kakak senior Liu Qingcheng memandang Liu Qingcheng. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa wanita yang tampak mulia dan heroik ini akan datang menjemputnya. Karena guru mengirimmu untuk menjemputmu, Pergilah bersamanya. Liu Qingcheng mengusap rambut hitam adik perempuannya dan berkata sambil tersenyum. Di sebelahnya, Mata Yan Zixuan tiba-tiba menunjukkan pandangan. Tampaknya guru bersama dari saudara muda Liu Qingcheng dan Mei Yingluo tidak diragukan lagi adalah permaisuri Divine Phoenix yang menyendiri. Tetapi, Liu Qingcheng memandang Liu Qingcheng, Menggigit bibirnya, Dengan kabut berkumpul di matanya, Dan berkata, Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi, kakak. Kata-kata Liu Qingcheng penuh dengan nostalgia. Tidak lama setelah mereka bertemu kembali dengan kakak laki-lakinya, Mereka akan berpisah lagi. Dia hanya ingin mengikuti kakak laki-lakinya dan menjadi adik perempuan yang bahagia. Lu Chen bukannya tidak menyadari persahabatan kakak muda dengannya, Tapi dia belum pernah menembus lapisan terakhir kertas jendela. Mata Lu Chen tiba-tiba menjadi dalam, Dan akhirnya dia tersenyum dan berkata, Kakak muda, kita hanya di sini untuk waktu yang singkat. Itu hanya perpisahan, bukan perpisahan hidup dan mati, jadi tidak perlu bersedih. Juga, adik perempuan, kamu sangat cantik, Dan ada begitu banyak tokoh berpengaruh di dunia pegunungan dan lautan. Kakak perempuan, tolong jangan diculik oleh orang lain. Kakak laki-laki mungkin akan sendirian saat itu. Kata-kata terakhir Lu Chen menggoda. Namun makna tersembunyi dari kata-kata tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan yang berbeda. Ketika Liu Qing Cheng mendengar kata-kata Lu Chen, Seluruh tubuhnya menjadi bersemangat, Detak jantungnya meningkat hingga 300, Dan wajahnya yang cantik memerah. Meskipun dia pemalu dan tak tertahankan, Dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, Saudaraku, saya tidak akan melakukannya diculik. Saya yakin itu. Permaisuri menunjukmu sebagai inspektur untuk melakukan perjalanan melintasi sembilan langit, Gunung, dan lautan untuk memantau semuanya. Jika ada pengkhianat yang ditemukan, Dia akan dibasmi tanpa ampun. Deli perang wanita di langit memandang Lu Chen dan melempar mengeluarkan tanda berisi aura mulia. Kartu itu sepertinya terbuat dari emas murni, Diukir dengan kata-kata Permaisuri Phoenix Suci, Memancarkan aura keagungan yang tak terbatas. Lu Chen mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menyuntikkan kekuatan spiritual, Tetapi menemukan bahwa token itu tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung dan berkata itu tidak dapat diaktifkan. Bagaimana saya bisa menghabisi tanpa ampun? Deli perang wanita tidak bisa berkata-kata, Sepertinya terkejut dengan pertanyaan bodoh Lu Chen. Yan Zixuan dan lelaki tua di sebelahnya sangat terkejut. Adik laki-laki, ini barang bagus. Cepat simpan Yan Zixuan kembali sadar dan menatap Lu Chen dan berkata. Yan Zixuan, Lu Chen berpikir sejenak dan menerima token itu. Oke, ayo pergi. Dewi perang wanita itu memandang Liu Qing Cheng dan berkata. Kakak senior, Liu Qing Cheng tiba-tiba berteriak. Lu Chen mengangkat kepalanya, Dan tepat ketika dia mengira ada yang tidak beres dengan adik perempuannya, Dia tiba-tiba merasakan hembusan angin harum bertiup ke arahnya, Dan bibir merah dingin tercetak langsung di bibirnya. Pergi dengan satu sendewa jari, Ini adalah langkah paling berani yang bisa dilakukan Liu Qing Cheng. Saudaraku, jangan lupakan aku. Setelah berani, wajah Liu Qing Cheng memerah. Dia menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu dengan malu-malu. Dengan ekspresi kengganan di wajahnya, Dia mengikuti Dewi Perang keluar dari Istana Kaisar Pedang. Adik perempuan ini setelah beberapa saat, Lu Chen terkekeh. Perintah pengawasan, Mengapa permaisuri memberimu perintah pengawasan? Di sampingnya, Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi kaget. Utusan pengawas berpatroli ke segala arah atas nama Kaisar Surga. Dia memiliki status yang sangat tinggi Dan memiliki kemampuan untuk mengatakan kebenaran. Siapapun yang dikatakan memberontak oleh pengawas Akan dianggap sebagai pengkhianat dan bisa dibasmi tanpa bukti apapun, Dalam dinasti sekuler, Itu setara dengan Pedang Sang Fang atau semacamnya. Jika utusan pengawas tidak dapat menyelesaikan masalah, Anda dapat menggunakan perintah pengawas untuk berbicara langsung dengan Kaisar Surga, Dan Kaisar Surga akan mengirim seseorang untuk membantu. Oleh karena itu, Perintah pengawasan sangat kuat, Dan hanya mereka yang berada di alam Kaisar Surgawi Yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah pengawasan. Jika Anda ingin mendapat perintah pengawasan, Anda harus memenuhi dua syarat yang diperlukan. Poin pertama adalah Anda harus memiliki hubungan yang erat dengan Kaisar Surga. Oleh karena itu, Lelaki tua itu sedikit tercengang. Mungkinkah anak laki-laki di depannya itu ada hubungannya dengan Permaisuri Phoenix Suci? Nak, Apa hubunganmu dengan Permaisuri Divine Phoenix? Lelaki tua itu memandang Lucen dan bertanya. Tuanku, Jawab Lucen. Orang tua itu sedikit terkejut, Tapi dia tetap berkata bahkan jika kamu adalah murid dari Permaisuri Divine Phoenix, Bagaimana kamu bisa menghitung kematian bayiku? Meskipun lelaki tua itu terkejut, Sebenarnya hatinya tidak terlalu takut. Lagipula, Dia juga seorang Kaisar Suci. Alasan utamanya adalah dia beralasan bahwa masalah ini adalah kesalahan anak laki-laki di depannya, Dan dia menghabisi hartanya tanpa alasan. Senior, Sebenarnya junior ini punya alasan untuk menghabisi ayam ini, Kata Lucen dengan tenang. Alasan apa? Wang Fuhai melirik nih Lucen, Matanya menjadi semakin jahat. Dia ingin melihat alasan apa yang bisa dikemukakan anak ini. Sial, Dia tidak percaya. Anak ini tidak hanya menghabisi ayamnya, Dia juga punya alasan untuk menghabisinya. Ayamnya menyinggung siapapun. Lucen berdehem, Lalu berkata dengan serius senior, Ada masalah besar dengan ayam ini. Saya curiga itu adalah mata-mata dari alam Ibel 15 surgawi yang telah menyelinap ke alam gunung dan laut. Ia memantau pergerakan istana Kaisar Pedang dan harus dibunuh. Baru saja ketika lelaki tua itu terkejut, Lucen diam-diam bertanya kepada Yan Zixuan tentang beberapa kekuatan perintah pengawasan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatannya begitu kuat, Dan dia sangat senang sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya dari telinga ke telinga. Lalu saya memikirkan tindakan balasan. Engah. Mendengar alasan kepanikan yang diberikan oleh Lucen, Pena tua Wang Fuhai hampir memuntahkan seteguk darah lama, Dan terkejut di luar dan lembut di dalam. Anak ini sebenarnya mengatakan bahwa Bazenji miliknya adalah mata-mata yang dikirim oleh alam Sanhai. Sial? Apakah ada alasan yang lebih tidak tahu malu dari ini? Anda begitu tidak tahu malu di usia muda, siapa yang Anda pelajari dari ini? Di sebelahnya, sudut mulut Yan Zixuan bergerak-gerak. Alasan yang diberikan oleh adik laki-lakinya terlalu kuat. Dari sudut di mana Wang Fuhai tidak bisa melihat, dia diam-diam mengacungkan jempol. Apa? Apa katamu? Katakan lagi, Wang Fuhai kembali sadar, curiga dia salah dengar, dan mengertakkan gigi. Dengan penampilan dan sikap ini, saya hanya ingin menghajar anak ini. Lucen mengambil waktu sejenak dan mengulangi dengan malas saya curiga ayam Yang dipelihara oleh para senior adalah mata-mata dari alam Sanhai. Para senior, mohon jangan terburu-buru marah. Tolong dengarkan saya. Oke? Aku mendengarkan. Wang Fuhai memiliki wajah yang gelap. Dia ingin melihat apakah anak ini dapat menemukan alasan yang lebih tidak tahu malu daripada sebelumnya, dan apakah dia dapat mengubah putih menjadi hitam. Lucen berkata dengan serius ini adalah pertama kalinya junior ini datang kejiutian dari sepuluh alam. Baru saja, saya merasa menjadi sasaran, tetapi hanya ada sedikit dari kita di halaman. Saya tidak, kakak senior tidak, dan adik perempuan tidak, tentu saja senior tidak sama, dan kemudian saya menemukan ayam senior telah menatap saya, jadi ada kemungkinan 90% bahwa ayam yang dipelihara oleh senior adalah amata-mata dari dunia iblis, dan jiwanya telah diganti. Kamu benar-benar pandai mengarang sesuatu, diam-diam mengarang sesuatu, membayangkan sesuatu dari udara tipis, dan mengarang sesuatu dari udara tipis. Penatua Wang Fuhai benar-benar marah. Ayam itu tadi makan dengan sangat baik. Kapan dia melihatmu? Menurutmu seberapa tampan kamu? Bahkan ayam itu memandangmu dari waktu ke waktu. Lucen berkata sambil tersenyum senior, terima kasih. Kamu sangat tidak tahu malu. Wajah Wang Fuhai gelap seperti dasar pot. Namun, dia tidak terlalu marah di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Yan Zixuan, dia mencuri ayam delapan berharga ini dari lembah Baihua dan tidak diberikan kepadanya oleh peri Baihua. Selain itu, siapa yang memilih untuk memberikan sesuatu yang mewah seperti ayam sebagai hadiah? Lucen mengerutkan kening dan mengangkat alisnya dan berkata jika junior ini merasa ada sesuatu yang salah, maka orang yang diam-diam mengawasiku pasti bisa. Ketika Lucen mengatakan ini, dia menatap langsung ke arah Wang Fuhai, dan maksudnya jelas dengan sendirinya. Berhenti, berhenti, kamu boleh makan sembarangan, tetapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Sebelum Lucen selesai berbicara, Wang Fuhai menyela dengan ekspresi panik di wajahnya, wajahnya menjadi pucat. Bajingan kecil, bisakah kamu mengatakan omong kosong ini? Meskipun dikatakan bahwa dia telah mengalami beberapa perang dengan Ibel 15 dan membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya, anak laki-laki ini adalah seorang inspektur dan memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata emas. Begitu kecurigaan ditransmisikan ke telinga permaisuri Phoenix Suci melalui token, dia akan melakukannya pasti ditangkap dan diinterogasi. Rasa sakit tidak bisa dihindari. Jangan menggunakan kekuasaan perintah pengawasan secara sembarangan. Ahem, Wang Senior, adik laki-laki masih merupakan keturunan Kaisar Pedang dari awal dinasti Yuan. Saat ini, Yan Zixuan berkata membantu di sebelahnya. Apa, ketika Wang Fuhai mendengar ini, dia langsung berdiri dengan kagum. Kaisar Pedang dari dinasti Yuan awal adalah sebuah simbol. Sosok hebat yang menciptakan kehendak pedang dihormati oleh banyak orang. Bahkan dia adalah seorang keturunan, dan dia sangat mengagumi Kaisar Pedang dari dinasti Yuan awal. Pada awal dinasti Yuan, Kaisar Pedang tewas dalam pertempuran, dan senjata ajaibnya, Pedang Pembasmi Dewa, hilang. Istana Kaisar Pedang mencari di seluruh dunia pegunungan dan laut, tetapi tidak dapat menemukannya. Hingga beberapa dekade yang lalu, Liu Mu kembali membawa kabar bahwa ia telah menemukan Pedang Pembasmi Dewa, yang menimbulkan sensasi di Istana Kaisar Pedang. Anak laki-laki di depannya sebenarnya adalah keturunan Kaisar Pedang dari awal dinasti Yuan, yang mengejutkan Wang Fuhai. Itu saja? Aku akan mengambilkan token masuk untukmu? Tunggu aku sebentar, kata Wang Fuhai setelah berbicara. Dia melintas dan menghilang di depan mereka berdua dalam sekejap mata. Wang Fuhai menghilang untuk waktu yang lama. Lu Chen menunggu satu jam penuh sebelum kembali. Wang Fuhai menyerahkan jimat putih dan berkata kamu hanya perlu memisahkan secercah jiwa untuk masuk dan memperbaiki tokennya. Lu Chen mengambilnya dan mengikuti instruksi Wang Fuhai. Sinar jiwa tercetak pada jimat itu. Wang Fuhai memperingatkan jangan kehilangan jimatnya. Jika Anda tertarik, Anda bisa memasuki ruang tersebut jika Anda mendapatkan jimat itu. Hati-hati. Terima kasih, tetua. Lu Chen menunjuk ke Yan Zixuan dengan matanya dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya lari dengan cepat. Hei, baunya enak sekali. Wang Fuhai mencium suatu aroma, mengikuti aromanya, dan segera melihat kerangka ayam di atas meja batu. Selama ketidakhadirannya, ayam bazen dipanggang. Anda memanggangnya segera setelah Anda mengatakan akan dipanggang, dan yang Anda makan hanyalah kerangka ayam tanpa meninggalkan satu pun untuk orang tua itu. Wang Fuhai tiba-tiba berada di ambang kehancuran, darahnya melonjak, dan dia ingin memarahi ibunya. Karena dia melihat pantat ayam itu masih utuh. Istimewanya, saya setuju untuk menyimpan dua paha ayam yang paling gemuk untuk diri saya sendiri, jadi saya tinggalkan satu puntung ayam untuknya. Tinggalkan dia paha ayam, atau makan semuanya dan tinggalkan puntung ayam hanya untuk membuatnya jijik. Wang Fuhai sangat marah dengan kejadian itu hingga dia hampir terkena serangan jantung. Lu Chen dan Yan Zixuan muncul di luar, di atas lima elemen langit. Yan Zixuan melihat ke bawah kepegunungan dan daratan yang luas, dan berkata dengan pelan Jiutian jauh lebih aman daripada dunia pegunungan dan laut, tapi juga sangat berbahaya. Dalam seribu tahun terakhir, murid Istana Kaisar Pedang telah berjalan masuk dunia pegunungan dan laut, dan ada lebih dari 10 ribu orang meninggal di Jiutian. Di antara murid-murid yang mati ini, tidak ada kekurangan dari mereka yang luar biasa yang telah memahami maksud pedang tingkat suci. Adik junior harus waspada setiap saat ketika berjalan selama sembilan hari. Lebih dari 10 ribu orang meninggal. Lu Chen sangat terkejut. Istana Kaisar Pedang adalah kekuatan super di dunia pegunungan dan lautan. Tidak perlu mempertanyakan bakat para murid yang dapat bergabung dengannya, tetapi terlalu menakutkan untuk memiliki lebih dari 10 ribu murid yang jatuh di Jiutian. Mata Yan Zixuan menunjukkan ekspresi dingin dan dia berkata ketika berita penyelamatan datang dari Brahma Jing Tian, 800 murid Istana Kaisar Pedang pergi untuk mendukung. Siapa tahu itu jebakan, dan 800 murid pergi tanpa kembali. Ketika Yan Zixuan mengatakan bagian terakhir, niat menghabisi melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia sangat marah. Faktanya, ketika alam gunung dan laut berperang dengan alam setan langit, kematian adalah hal yang normal. Setiap kali setan langit menimbulkan masalah di Jiutian atau alam gunung dan laut, lebih dari 800 orang tewas. Tapi saya marah karena ada orang yang diam-diam mencari perlindungan di alam Ibel 15 surgawi dan memikat murid sekte super ke dalam perangkap. Para pengkhianat itu adalah yang paling tercela dan ingin dipotong-potong oleh seribu pedang. Yan Zixuan dengan sungguh-sungguh memperingatkan pengkhianat di antara sembilan surga hanyalah salah satu dari mereka. Ada ras yang tak terhitung jumlahnya di alam setan langit, dan mereka ahli dalam berbagai kemampuan. Mereka dapat menutupi aura mereka dan menyamar sebagai manusia, dan mereka bahkan dapat merebut tubuh. Setelah menempati tubuh manusia, mereka akan semakin tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, adik junior, ketika berjalan selama sembilan hari, pastikan untuk berhati-hati dalam berteman dengan siapa. Belum lagi kekuatan Jiutian, bahkan beberapa kekuatan super di alam gunung dan laut telah disusupi oleh alam Ibel 15 surgawi, dan Istana Kaisar Pedang tidak dapat menghindarinya. Banyak pengkhianat telah dilenyapkan dalam tahun-tahun ini. Adik junior, Don jangan terlalu memamerkan bakatmu. Jika kamu tampil terlalu baik, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Dia akan dianggap sebagai duri disamping oleh Ibel 15 surgawi yang bersembunyi di kegelapan. Kakak senior saya, kakak senior Liu Mu, Mei Ying Luo, Shen Mu dan yang lainnya semuanya dibasmi saat itu. Juga, identitas penerus Kaisar Pedang di awal dinasti Yuan dan identitas pengawasnya harus dirahasiakan. Jika Anda tidak punya pilihan selain melakukannya, Anda tidak dapat mempublikasikannya ke dunia luar. Ini akan membahayakan hidupmu. Setelah Yan Zixuan selesai berbicara, dia melihat Lu Chen menganggupkan kepalanya, tetapi ada beberapa ketidaksetujuan di wajahnya, dan nadanya tidak bisa membantu tetapi menambahkan sedikit penekanan adik laki-laki. Kamu pikir kamu memiliki latar belakang yang kuat? Bahkan jika Kaisar Surga ada, Ibel 15 surgawi tidak akan berani menyentuhmu, hanya saja itu benar-benar aman, bukan? Ada banyak area terlarang di Jiutian dan alam gunung dan laut yang tidak dapat dijelajahi dengan pikiran spiritual. Jika kamu menemui bahaya di tempat seperti itu, Permaisuri Phoenix Suci tidak dapat merasakannya. Juga, jika Ibel 15 langit menghabisimu dan membawa beberapa jenis harta karun yang melindungi jalan surga masih bisa menyembunyikan rahasia surga. Apa yang dikatakan Yan Zixuan membuat Lucen menjadi sedikit lebih serius? Dia sangat waspada dan berkata dengan serius saya mengerti. Lucen berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak masalah yang dia buat, dia memiliki tiga kaisar surgawi dan dua tuan yang berada di puncak Kaisar Suci. Bahkan jika langit runtuh, dia akan digendong oleh tuannya, jadi dia tidak akan masuk bahaya. Tanpa diduga, ada tempat di dunia pegunungan dan lautan yang luas yang bahkan Kaisar Surga pun tidak bisa jelajahi. Tampaknya dia akan tetap bersikap low profile di masa depan. Melihat Lucen telah mendengarnya, Yan Zixuan mengangguk puas dan melanjutkan saya akan membawa Anda ke Sekte 5 Elemen. Anda tinggal di Surga 5 Elemen untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Setelah itu, saya akan pergi ke Surga F. Guk Guk untuk menyelidiki delapan orang yang meninggal tahun itu. Hal-hal tentang ratusan murid. Sekte 5 Elemen adalah kekuatan tingkat Kaisar dari 5 Elemen Surga yang dibagi menjadi Istana Emas, Istana Kayu, Istana Air, Istana Api, dan Istana Bumi. Semuanya berada di level Kaisar Agung, tetapi mereka berlima menjaganya hampir sepanjang waktu. Dia bertugas di kota batas dan tidak akan kembali kecuali ada keadaan darurat seperti Ibel 15 Surgawi yang menyebabkan masalah di Surga 5 Elemen. Yan Zixuan melemparkan kristal memori ke Lucen yang berisi informasi tentang lingkungan geografis dan pembagian kekuatan Jiutian. Setengah jam kemudian, Lucen mencerna memori besar di dalam dan mendapatkan pemahaman umum tentang Jiutian. Ayo pergi ke Sekte 5 Elemen. Saya punya teman di Istana 5 Elemen. Anda bisa mengikutinya untuk saat ini, kata Yan Zixuan. Keduanya berangkat menuju Sekte 5 Elemen dan tiba di tujuan beberapa hari kemudian. Kekuatan tingkat Kaisar dari Sekte 5 Elemen, gerbang gunungnya megah dan megah, dan puncak gunungnya lurus seperti pedang, megah dan megah. Kekuatan paling spektakuler yang pernah dilihat Lucen di alam bawah mungkin adalah Tianfu sebelum berangkat ke alam atas. Gerbang Tianfu benar-benar mengesankan, tetapi dibandingkan dengan Sekte 5 Elemen, gerbang ini sedikit dikerdilkan oleh yang besar. Haha, saya menerima kabar dari Saudara Yan beberapa hari yang lalu, dan saya telah menunggunya sejak lama. Ketika mereka tiba di sini, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar di langit, dan sesosok tubuh kurus terlihat melintasi langit di kejauhan. Adalah seorang pemuda. Pemuda itu mendekat, mengenakan dekorasi emas yang indah. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki penampilan yang tampan dan memancarkan temperamen yang luar biasa dalam gerakannya. Jin Yang, putra penguasa istana Jin Xing, memiliki kekuatan luar biasa dan juga salah satu orang paling berbakat di Sekte 5 Elemen. Yan Zixuan mengirim pesan kepada Lucen. Saudara Yan, kamu baik-baik saja. Mengapa kamu, orang yang sibuk, punya waktu untuk datang ke Sekte 5 Elemen? Jin Yang jatuh ke tanah dan menghadap Yan Zixuan, dengan senyum cerah di wajah tampannya perasaan yang sangat nyaman. Saat aku datang ke Surga 5 Elemen, secara alami aku akan datang mencarimu, kata Yan Zixuan sambil tersenyum. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui aura Jin Yang. Matanya sedikit bergetar dan dia bertanya, sudah telah dipromosikan menjadi tertinggi. Ketika Yan Zixuan bertemu Jin Yang terakhir kali, dia adalah orang yang kuasi tertinggi, dan dia masih jauh dari orang yang tertinggi. Tanpa diduga, ketika dia bertemu dengannya hari ini, dia sudah menjadi orang yang tertinggi. Tapi memikirkan terakhir kali kita bertemu, itu sudah 5 tahun yang lalu. Dengan bakat Jin Yang, mudah baginya untuk mencapai level tertinggi dalam waktu 5 tahun. Saya cukup beruntung bisa memasuki alam tertinggi setengah tahun yang lalu, jawab Jin Yang sambil tersenyum, tanpa sedikitpun arogansi di wajahnya. Aku bahkan tidak berbakat seperti Raja Suci. Yan Zixuan menyentuh hidungnya dan terkejut. Jin Yang sesaman dengannya, dan sekarang dia adalah yang tertinggi, tetapi dia masih terjebak dalam kesempurnaan Raja Suci, bagaimana dia bisa hidup. Jin Yang tersenyum dan berkata saudara Yan adalah orang yang sangat berani. Dia mengikuti aturan ilmu pedang untuk menjadi Raja Suci. Saya mengikuti aturan biasa untuk menjadi Raja Suci. Beraninya saya membandingkan dengan saudara Yan. Ketika saudara Yan menjadi Raja Suci menggunakan aturan ilmu pedang, aku khawatir status tertinggiku pun tidak cukup baik, haha. Setelah Jin Yang selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Lu Chen dan bertanya, Saudara Yan, siapa ini? Adik laki-lakiku Yan Zixuan hendak menjawab nama Lu Chen, tapi Lu Chen mendahulunya dan berkata, Namaku Jian San. Aku senang bertemu denganmu. Tiga pedang, Jin Yang berkata dengan heran saudaraku, Namanya agak istimewa, tapi teman saudara Yan adalah temanku. Aku senang bertemu denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Lu Chen. Yan Zixuan melirik ke arah Lu Chen dan tidak berkata apa-apa. Memang lebih baik Lu Chen mengganti namanya, karena nama Lu Chen sudah dikenal banyak orang. Setelah salam, Jin Yang memberi isyarat undangan dan berkata sambil tersenyum saudara Yan, kebetulan Anda ada di sini. Sekte lima elemen akan mengadakan konferensi pembahas misetan. Apa itu konferensi pembantaian iblis? Yan Zixuan belum berbicara. Lu Chen bertanya dengan ekspresi bingung, yang membuat mata Jin yang menjadi aneh. Dia tampak sedikit terkejut konferensi pembunuhan itu. Tidak tahu sama sekali. Yan Zixuan memandang Jin Yang dan menjelaskan adik laki-laki telah berlatih dengan sang guru dan memiliki pikiran yang sederhana. Tujuan membawanya keluar kali ini adalah untuk melihat dunia. Oh, ternyata dia adalah murid dari seorang ahli. Jin Yang membuat ekspresi terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum saya tidak tahu ahli mana yang telah diikuti oleh saudara ketiga Jian di Istana Kaisar Pedang. Jangan tanya, kata Yan Zixuan, lalu menoleh ke Lu Chen dan menjelaskan konferensi pembantaian iblis 15 adalah peristiwa yang diwariskan jutaan tahun yang lalu. Setelah iblis 15 surgawi yang teridentifikasi ditangkap, dia akan tangkap dan tunjukkan kepada publik, undang semua kekuatan untuk berpartisipasi, lalu basmi di depan umum. Ini dapat menakuti iblis 15 langit dan meningkatkan moral Anda sendiri, menghabisi dua burung dengan satu batu. Itu dia, Yan Zixuan menoleh, memandang Jin Yang, dan bertanya, iblis 15 surgawi macam apa yang kamu tangkap kali ini? Jin Yang berkata ada sekitar 30 suku naga yang bersembunyi di benteng mereka. Kami telah menghabisi lebih dari 20 dari mereka, dan ada 8 lainnya yang masih hidup, mulai dari Saint King hingga Kuasa Supreme. Kami membesarkan mereka sekarang untuk dipenggal. Konferensi Setan Klan naga juga merupakan klan kerajaan ibl 15 surgawi, kata Yan Zixuan. Suku naga, klan kerajaan di antara ibl 15 surgawi, adalah produk dari kombinasi klan kerajaan naga ibl 15 dan manusia. Meskipun mereka telah terpisah dari klan kerajaan naga iblis, mereka mewarisi kemampuan dan bakat klan naga ibl 15 dan sangat kuat. Jin Yang tersenyum dan berkata saudara Yan tidak akan melewatkan perjamuan akbar ini. Tentu saja saya tidak akan melewatkannya, kata Yan Zixuan. Kalau begitu ayo pergi, kata Jin Yang semua kekuatan hampir sampai. Dalam setengah bulan, konferensi pembantaian ibl 15 akan dimulai. Lucen dan keduanya memasuki sekte 5 elemen atas undangan Jin Yang. Jin Yang adalah tuan muda istana Jin Xing dan memiliki status yang sangat tinggi, keduanya datang sesampainya di halaman terpisah istana Jin Xing, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dengan pavilion dan pavilion, dan didekorasi dengan cukup elegan. Saudara Yan, mohon tinggal di sini selama beberapa hari ke depan, kata Jin Yang sebagai majikan, lalu memanggil dua pelayan. Jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka dapat memberikan instruksi kepada gadis itu. Saudara Yan, saya akan memberitahu Anda saat konferensi dimulai. Setelah Jin Yang selesai berbicara, dia pergi. Lucen dan Yan Zixuan adalah dua orang yang tersisa di tempat. Lucen bertanya, kakak senior, apakah Anda memiliki informasi tentang setan langit? Saya ingin melihatnya. Tentu saja ada. Yan Zixuan mengeluarkan kristal memori dan berkata, ada lusinan jenis dan bakat ibl 15 surgawi yang tercatat di dalamnya. Anda dapat menontonnya perlahan. Lucen mengambilnya dan seberkas pemikiran spiritual menyerbu kristal memori. Segera, dia memperoleh informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang ibl 15 langit. Suku Tianpeng, keluarga kerajaan ibl 15 surgawi, pandai dalam kecepatan. Sayap mereka terbentang menutupi langit dan matahari. Bulu mereka bisa diubah menjadi pedang surgawi, yang tidak bisa dihancurkan. Cakar tajam mereka bisa menghancurkan emas dan batu, dan dapat dengan mudah mematahkan tulang manusia. Klan Naga Iblis, klan kerajaan ibl 15 surgawi, dibagi menjadi naga ibl 15s, naga ibl 15 neraka, naga ibl 15 api, dan kelompok etnis lainnya. Mereka kuat secara fisik, memiliki vitalitas yang kuat, dan sangat sulit dibunuh. Klan Mangiu yang dendam darah, klan kerajaan ibl 15 surgawi, kuat secara fisik dan menguasai jalur guntur berwarna darah. Phoenix Gelap, keluarga kerajaan ibl 15 surgawi, Phoenix yang tercemar, sangat haus darah dan menghabisi. Phoenix Kuno, nenek moyang kuno keluarga ini, pernah mencabik-cabik beberapa kaisar suci yang kuat di pegunungan dan lautan, dan reputasinya yang ganas telah menyentuh dunia. Kelelawar Bermahkota Emas, anggota keluarga kerajaan ibl 15 surgawi, pandai dalam serangan sonic dan dapat menghancurkan jiwa. Klan Batu, klan kerajaan ibl 15 surgawi, dapat menyatu dengan bebatuan, sangat sulit ditemukan, dan memiliki kekuatan yang bagus. Ibl 15 Salju, anggota keluarga kerajaan ibl 15 surgawi, berspesialisasi dalam kemampuan es yang kuat, dapat membekukan jiwa manusia, dan sangat takut pada api. Klan Hantu dan klan kerajaan ibl 15 surgawi suka melahap jiwa. Keturunan suku naga, klan kerajaan ibl 15 surgawi, klan naga iblis, dan manusia, mewarisi bakat dan kemampuan klan naga iblis. Mereka sangat kuat dan bisa berjalan tegak. Informasi tentang ibl 15 langit terlintas di benak Lucen. Selain informasi tersebut, ada juga gambar dan gambar ibl 15 langit. Lucen membutuhkan waktu setengah jam untuk mencerna suku ibl 15 langit dan informasinya keluar dari kristal memori. Lucen menarik nafas dan matanya bersinar karena terkejut. Di antara jenis monster yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja dielihat, naga ibl 15 adalah yang paling mengejutkannya secara langsung. Alasannya adalah karena tubuh monster ini terlalu besar. Lucen telah melihat tubuh naga hitam, yang panjangnya ribuan kaki dan besar, tetapi dibandingkan dengan tubuh naga ibl 15 yang mengjulang tinggi, ia dikerdilkan oleh raksasa. Di dalam kristal memori, juga terdapat bencana naga dan burung phoenix gelap. Kedua naga ibl 15 tingkat kaisar melawan keinginan gunung dan lautan dan memasuki gunung dan lautan. Kedua naga ibl 15 tingkat kaisar ini, satu adalah naga ibl 15 api dan yang lainnya adalah naga ibl 15 wabah. Nafas naga api dihembuskan, dan sebuah kota besar dengan populasi lebih dari 100 juta terbakar abis. Naga wabah itu mengeluarkan seteguk dahak berumur 10 ribu tahun, meracuni ratusan juta orang menimbulkan badai berdarah, menyebabkan bencana di beberapa negara dalam dua hari. Kehancuran tersebut meninggalkan bayangan psikologis pada masyarakat alam gunung dan laut, sehingga mereka menyebut bencana itu sebagai bencana naga. Tentu saja, bencana naga ibl 15 terjadi lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, hanya ada satu kaisar langit, yang tidak dapat menjaganya sama sekali. Bagaimana bisa seperti sekarang, dengan lahirnya kaisar langit yang kuat seperti Dewi Mimpi Agung, Permaisuri Phoenix Ilahi, dan Permaisuri Penyegel, terutama kaisar agung. Dengan jamur yang bermunculan seperti jamur setelah hujan, era ini termasuk zaman kemasan di mana semua pahlawan berkumpul. Sekarang, ibl 15 surgawi tingkat kaisar tidak akan berani datang. Bahkan jika mereka datang, mereka harus bersembunyi di kegelapan dan mengarahkan aktivitas orang-orang mereka. Karena ketiga Permaisuri itu hanyalah pisau yang tergantung di atas kepala mereka. Adapun Phoenix Gelap, itu terjadi dalam waktu 1 juta tahun. Phoenix Gelap setingkat kaisar suci menerobos ke dunia pegunungan dan lautan dan melancarkan pembunuhan besar-besaran, menewaskan beberapa kaisar besar. Akhirnya, pemurni senjata tertinggi Jian Qin Yin mengambil tindakan dan menghabisi burung Phoenix hitam sebelum menenangkan diri. Setelah Lu Chen membacanya, dia pergi berlatih. Sekarang dia harus mempersiapkan landasan untuk memasuki alam Raja Suci. Dia sedang bersiap untuk mencoba mencapai alam Raja Suci dalam 1 atau 2 bulan. Setengah bulan singkatnya, Lu Chen, yang sedang berlatih, dibangunkan oleh Yan Zixuan dan memintanya keluar untuk melihat konferensi pembunuhan iblis. Meskipun Lu Chen pernah melihat gambar suku naga, dia belum pernah melihatnya secara langsung dan cukup penasaran tentangnya. Setelah meninggalkan pintu, Jin Yang dan Yan Zixuan sedang menunggu. Kemudian, mereka bertiga berangkat bersama menuju alun-alun yang hanya digunakan oleh Sekte 5 Elemen untuk mengadakan perjamuan besar dan dapat menampung ratusan ribu orang. Ketika ketiga orang itu tiba di sini, sudah ada lautan manusia dan banyak orang. Kali ini, semua kekuatan di 5 elemen surga diundang ke konferensi pembantaian iblis, dan sekitar 2 per 3 dari mereka dapat hadir. Ada juga kekuatan tingkat kaisar di antara mereka, tetapi jumlah tertinggi adalah tingkat bangsawan kekuatan dan kekuatan tingkat suci. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen melihat pemandangan sebesar itu. Sekilas, dia melihat kerumunan orang, perkiraan konservatif berjumlah 2 hingga 300 ribu orang. Identitas Jin Yang adalah putra penguasa Istana Jin Xing, dan dia memiliki status terhormat di Sekte 5 Elemen. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi yang tertinggi, dan reputasinya telah mencapai tingkat yang baru menarik perhatian. Jin Yang membawa mereka berdua langsung ke barisan depan panggung seni bela diri dan duduk. Orang-orang yang duduk di sekitar mereka semua memiliki temperamen yang luar biasa. Tokoh-tokoh penting dari kekuatan tingkat kaisar lainnya. Tidak ada kekurangan orang-orang berkuasa seperti Yang Maha Tinggi dan Dewa Surgawi. Jin Yang, siapa keduanya? Begitu mereka bertiga duduk, seseorang di sebelah mereka bertanya sambil tersenyum. Orang yang berbicara sepertinya berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki aliran hukum air yang samar di tubuhnya. Dia mengambil jurusan hukum air dan merupakan orang kuat dari Istana Air. Para murid dari Istana Kayu, Istana Api, dan Istana Bumi di sebelah mereka semua memandang dan memandang Lucen dan Yan Zixuan. Kedua orang ini hanya berada dalam kondisi sempurna sebagai Raja Suci, tetapi temperamen mereka sangat luar biasa, bahkan sedikit lebih luar biasa dari mereka. Saya sangat ingin tahu tentang identitas mereka. Para tamu yang terhormat dari jauh, jawab Jin Yang sambil tersenyum. Kata-kata Jin Yang membuat orang-orang di sebelahnya mengedipkan mata, menunjukkan ekspresi berpikir. Ayah Jin Yang adalah sosok setingkat kaisar, dan statusnya sudah sangat mulia, tetapi dia masih memanggil satu sama lain sebagai tamu terhormat, jadi kedua orang ini kemungkinan besar berasal dari pasukan setingkat kaisar suci. Mereka tersenyum sopan pada Lucen dan mereka berdua dan tidak bertanya apapun, lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain. Lucen melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak orang tidak dapat melihat melalui kultifasi mereka. Dia tidak bisa menahan nafas yang kuat itu seperti awan. Yan Zixuan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Lucen dan berkata ini hanya adegan kecil. Semakin kuat Ibel 15 yang ditangkap, semakin megah konferensi pembantai Ibel 15 itu. Kekuatan super di dunia pegunungan dan laut setidaknya harus menangkap Ibel 15 tingkat kaisar. Adegan mengadakan konferensi pembantai Ibel 15 sungguh mengejutkan, dan tuan rumahnya semuanya adalah tokoh di puncak kaisar suci. Saat semua orang dari semua pihak mengambil tempat duduk mereka, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah api keluar dari sekte lima elemen. Orang tua ini energi dan memiliki mata yang tajam. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekanan api yang berkobar, menyebabkan suhu antara langit dan bumi meningkat secara tiba-tiba. Orang tua itu hanya berjarak 100 meter dari Lucen, dan dia merasakan bau api yang paling intuitif. Tubuhnya merasakan sakit yang membakar, dan dia perlu menggunakan keahliannya untuk melawan. Lucen memandang orang tua itu, mungkinkah ini seorang kaisar yang hebat? Sekte lima elemen mengadakan konferensi pembasmian Iblis, dan semua kekuatan dipersilakan untuk datang. Orang tua itu berdiri di udara, dengan lapisan api samar mengelilingi tubuhnya berbicara dengan keras. Ada fluktuasi besar dalam suara yang dapat didengar dengan jelas bahkan oleh orang-orang yang berjarak ribuan meter. Kakak senior, apakah ini kaisar yang kuat? Lucen menatap lelaki tua itu dan bertanya melalui transmisi suara. Yan Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata kaisar tidak akan muncul dalam adegan sekecil itu. Ini adalah wakil kepala istana dari Istana Api. Dia telah berlatih selama puluhan ribu tahun dan telah memadukan ketiga aturan tersebut. Dialah yang yang terbaik di antara para dewa, tapi sebut saja itu dewa agung. Ya dewa, Lucen berpikir. Dia tiba-tiba teringat pada Su King Yao, yang dia temui di alam rahasia empat orang suci. Orang lain berasal dari klan Ibel 15 Abadi dan juga seorang penguasa surgawi yang agung. Pada saat itu, dia tidak mengerti apa yang diwakili oleh dewa surgawi yang agung, tetapi sekarang dia mengerti. Syarat untuk naik ke alam dewa surgawi adalah perpaduan dua aturan, dan syarat dewa surgawi agung adalah perpaduan tiga aturan. Orang ini memancarkan aura Tawisma Api, yang berarti dia mengambil jurusan aturan api. Wakil Ketua Istana, sama-sama. Untuk acara akbar seperti ini, meskipun sekte Anda tidak mengundang kami, kami akan datang tanpa diundang. Sebuah suara hangat bergema di kehampaan, cukup lembut dan anggun, duduk di sebelahnya. Ada sekelompok junior, semuanya telah mencapai level Saint King atau Saint King. Ekspresi mereka bangga atau terkendali. Orang yang berbicara berasal dari klan Kekaisaran Surga 5 Elemen, dan budidayanya juga telah mencapai alam dewa surgawi. Saat orang ini selesai berbicara, orang-orang dari berbagai arah bergema, memuji sekte 5 Elemen karena menghancurkan tempat persembunyian tempat Ibel 15 Surgawi bersembunyi. Sama-sama, Ibel 15 Surgawi memiliki perseteruan hidup dan mati dengan dunia kita. Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menangani Ibel 15 Surgawi. Sekte 5 Elemen hanya menghabisi beberapa Ibel 15 Surgawi kecil di bawah perlindungan beberapa Kaisar Surgawi. Masalah sebenarnya dengan Ibel 15 Surgawi adalah kekuatan utama masih menjadi kekuatan besar yang menjaga kota perbatasan, kata Wakil Kepala Istana Istana Api. Kata-kata dalam adegan ini sangat indah, dan banyak orang yang mengemakannya. Setelah salam selesai, Wakil Kepala Istana dari Istana Api berkata kirimkan Ibel 15 Langit ke atas. Saat dia selesai berbicara, beberapa orang meninggalkan sekelilingnya. Tidak lama kemudian, setiap orang terbang kembali membawa sangkar besi besar. Total ada delapan sangkar besi, dan setiap sangkar menampung seseorang yang tingginya sekitar satu kaki. Manusia naga berpenampilan aneh, menyerupai humanoid, dengan empat kaki, tubuh kuat, dan rasa berkuasa. Terdapat ekor tebal di ujungnya, dan sepasang sayap daging tertutup di punggungnya sisik biru, yang terpantul di bawah sinar matahari. Cahaya cian yang samar, sepasang mata yang menyeramkan mengamati orang-orang di sekitar, penuh kebencian dan kemarahan. Alam terendah dari naga berkepala delapan ini adalah tahap tengah dari Raja Suci, dan yang terkuat memiliki kekuatan tempur kuasi tertinggi. Lucen melihat sosok naga ini, mereka persis sama dengan gambar kristal memori, mereka lebih jelas dan nyata daripada gambarnya. Para naga dikurung dalam sangkar besi, dan tulang belikat mereka tertusuk rantai besi tebal, berlumuran darah. Namun, para naga sepertinya tidak merasakan sakit kejam, yang membuat orang bergidik. Seorang pria kuat dari sekte lima elemen melangkah maju, membuka sangkar, dan melepaskan manusia naga ke dalam. Budidaya manusia naga ini berfluktuasi di tahap tengah Raja Suci, tetapi karena pendarahan dan cedera, dia sedikit lemah, dan kekuatan tempurnya mungkin terganggu. Orang kuat dari sekte lima elemen yang telah melepaskan ikatan rantai besinya menatap manusia naga itu dengan dingin dan berkata tiga pertandingan, selama kamu bisa memenangkan tiga pertandingan berturut-turut, aku akan melepaskanmu dengan bebas. Kalian manusia yang paling licik. Sejak aku jatuh ke tanganmu, aku tidak punya niat untuk hidup, kata manusia naga acuh tak acuh. Kami tidak mau repot-repot berbohong di depan ratusan ribu orang. Orang kuat dari sekte lima elemen menjawab dengan dingin dan berkata, apakah kamu ingin bertarung? Jika tidak, aku bisa menghabisimu sekarang. Bertarung? Kenapa kamu tidak bertarung? Manusia naga itu tampak dingin dan berkata sambil tersenyum galak tidak rugi jika kamu bisa menghabisi beberapa manusia jenius sebelum kamu mati. Setelah berbicara, dia menyeringai, memperlihatkan sederet gigi tajam, yang sangat menyeramkan dan membuat banyak junior di sekitarnya yang belum pernah melihat setan langit merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang kuat dari lima elemen sekte terbang ke sisi wakil kepala istana tanpa berkata apa-apa. Wakil kepala istana masih berdiri di langit, melihat sekeliling dan berkata, saya yakin ada banyak junior di sini yang belum pernah melihat Ibel 15 langit. Anda telah melihatnya hari ini. Anda adalah masa depan dunia pegunungan dan laut. Anda akan melakukannya pasti bertarung melawan Ibel 15 langit di masa depan. Sekarang mari kita lihat seberapa kuat Ibel 15 surgawi sebelumnya. Bisakah ada junior yang memberi contoh dan memulai dengan baik? Konferensi pembantaian Ibel 15 tidak berarti menghabisi secara langsung, tetapi membiarkan juniornya naik dan melawan Ibel 15 langit. Hal ini dapat mempertajam junior di alam pegunungan dan laut sama sekali. Mereka mungkin langsung dibasmi oleh Ibel 15 langit. Momentumnya terlalu menakutkan untuk diucapkan. Konferensi pembantaian Ibel 15 diadakan demi generasi mendatang. Saat wakil kepala istana selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya berbisik, dan banyak anak muda yang ingin mencobanya. Lagi pula, para junior yang datang ke sini semuanya adalah murid inti dari vaksi mereka sendiri, tokoh berpengaruh, atau keturunan langsung dari yang tertinggi atau dewa surgawi, dan mereka semua sombong dan sombong. Saya datang, di posisi yang jauh, di mana kekuatan tertinggi duduk, seorang pemuda berdiri, menatap manusia naga itu dan berkata saya bersedia datang dan memenangkan kemenangan pertama. Pemuda ini berada di tahap tengah Saint Rilem, sama seperti naga. Tetua di sampingnya memperingatkan Ibel 15 langit bukanlah monster biasa, jadi berhati-hatilah. Saya tahu, jawab pemuda itu dan melompat ke panggung kompetisi. Pemuda ini adalah pria terbaik saat ini dan penjahat nomor satu di sekitar kekuatannya sendiri, jadi dia mau tidak mau keluar untuk bertarung. Di panggung kompetisi, manusia naga yang dibebaskan memandang pemuda itu dengan dingin, penuh niat menghabisi. Gunakan darah iblismu untuk memberi makan pedangku. Ngomong-ngomong, pedangku belum meminum darah Ibel 15 itu. Sebuah pedang panjang muncul di tangan pemuda itu, dan dia memandang manusia naga itu dan berkata dengan bangga. Setelah mengatakan itu, dia menghindar dan melakukan gerakan pedang. Energi pedang menutupi pedang dan menusuk alis manusia naga itu dengan cepat dan akurat, seolah-olah dia ingin mengambil nyawa manusia naga itu dengan satu pedang. Manusia naga memandang serangan pemuda itu dengan tatapan mengejek. Serangan pemuda itu tidak menimbulkan bahaya apapun baginya. Dia mengangkat telapak tangan yang ditutupi sisik biru dan menempelkannya ke ujung pedang. Ujung pedangnya bertabrakan dengan telapak tangan manusia naga, dan bukannya menembusnya, serangkaian bunga api melintas di atasnya. Tubuh manusia naga ditutupi lapisan sisik biru dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, meski pedang pemuda itu sangat cepat, kekuatan serangannya tidak cukup untuk menembus pertahanan permukaan manusia naga. Pemuda itu awalnya sangat tenang, karena dia berada di tahap tengah kultivasi sebagai Raja Suci, Ibel 15 langit ini memiliki level yang sama, tetapi dia terluka dan kekuatannya harus sangat dikurangi, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan terjadi kekuatan pertahanannya akan sangat luar biasa. Pemuda itu segera merasakan ada yang tidak beres, dan mundur, menghindari kontak dengan manusia naga, dan bertarung di sekitar manusia naga. Bayangan pedangnya bersinar, dan dia terus menebas, menebas, atau menusuk secara langsung, tetapi dia tidak dapat menembusnya sisik di permukaan manusia naga. Pemuda itu sangat terkejut. Rentetan serangan sengitnya bahkan tidak mampu menembus pertahanan manusia naga. Meskipun dia telah diajari melalui telinga dan matanya sejak dia masih kecil bahwa pertahanan Ibel 15 langit itu kuat, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia melihatnya hari ini, dia terkejut. Selama seluruh proses, manusia naga berdiri di sana dan membiarkan pemuda itu menyerang. Matanya yang arogan penuh dengan penghinaan. Ketika pemuda itu kehabisan nafas, dia mengejek apakah umat manusia mengirimkan lawan yang lemah sepertimu. Itu bahkan tidak cukup untuk menggelitikku. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata mengejek manusia naga itu, wajahnya menjadi merah. Dia merasa malu di depan semua orang, yang membuatnya sangat malu. Giliranku untuk mengambil tindakan, niat menghabisi muncul di mata manusia naga, dan dia menginjak tempat itu dengan kakinya yang berat dan kuat. Tanah berguncang, dengan kecepatan kilat, seperti bayangan cian. Kekuatan yang disemburkan manusia naga itu sangat dahsyat, seberat gunung yang bergerak, memberikan tekanan yang tak terbayangkan kepada pemuda yang menantang itu, dan bahkan nafasnya sedikit pendek. Krisis besar melanda tubuh pemuda itu, dia mundur dan mundur, dia mengayunkan pedang membentuk busur, dan energi pedang berbentuk busur menyembur keluar, bersiap untuk menghentikan manusia naga. Tanpa diduga, manusia naga itu mengabaikan energi pedang yang melengkung dan menghancurkan energi pedang itu dengan tangan kosongnya. Lima cahaya dingin menghilang dalam sekejap, diikuti dengan jeritan. Lima tanda darah lagi muncul di dada pemuda itu, dan darah langsung membasahi dadanya pakaian. Hanya dalam satu pertemuan, pemuda itu terkoyak oleh cakar naga. Untungnya, dia mundur lebih cepat. Jika dia lebih lambat selama satu detik, jantungnya akan terkoyak oleh naga itu. Manusia naga itu berbalik, mengayunkan ekor raksasanya, dan memukul pinggang pemuda itu dengan kekuatan penuh seolah-olah sedang menyapu pasukan. Bang! Pemuda itu menahan cambuk ekor manusia naga yang kuat, dan itu seperti bola meriam yang dicambuk, terbang ratusan meter jauhnya. Dia berbaring di tanah, berteriak memilukan, karena semua tulang di pinggangnya terkena ekor manusia naga. Itu terputus. Mati! Manusia naga itu berjalan secepat terbang, dan bergegas menuju pemuda itu dengan ekspresi garang. Salah satu cakarnya jatuh tepat di kepala pemuda itu seperti senjata tajam. Jika tidak terjadi apa-apa, kepala pemuda itu akan hancur seperti asemangka. Pemuda itu masih terbaring di tanah sambil berteriak, sama sekali tidak menyadari bahaya kematian. Sebuah kekuatan tak terlihat menyapu, dan tubuh manusia naga itu bergetar tiba-tiba, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Sesosok muncul di tempat kejadian, melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan menghanyutkan pemuda itu. Orang yang melakukan intervensi adalah yang lebih tua dari pemuda itu. Jika yang lebih tua tidak ikut campur, pemuda itu akan berlumuran darah di panggung kompetisi. Kekalahan telak dari pemuda pertama yang ambil bagian dalam pertempuran itu bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala banyak orang di sekitar yang sangat ingin mencoba, menyiram darah mereka yang mendidih. Manusia naga terlalu menakutkan, dan dia juga manusia naga yang terluka. Dia benar-benar mengalahkan seorang pejuang dari alam yang sama yang berada pada puncak energi dan semangatnya. Dengan kata lain, pemuda yang baru saja mengambil tindakan tidak berada pada level yang sama dengan manusia naga di alam yang sama. Meskipun mereka telah melihat teror dari manusia naga, beberapa orang masih berdiri. Seorang jenius tertinggi lainnya maju dan terbang ke atas panggung. Pemuda ini sedang mengolah tubuh fisik. Segera setelah tekniknya diaktifkan, kekuatan fisik tirani dirangsang dan dia berhadapan langsung dengan manusia naga. Sayangnya, dia hanya bertarung selama lima ronde sebelum dia terbang. Ketika dia bangun, serangan naga datang lagi, dan niat menghabisi yang luar biasa menyelimuti pemuda itu. Wajah pemuda ini seputih salju. Dia belum pernah melihat krisis hidup dan mati seperti ini. Ledakan, manusia naga sekali lagi terpesona oleh kekuatan takasat mata dan jatuh ke panggung kompetisi. Cepat kembali ke sini, kamu memalukan, terdengar suara yang penuh kebencian, dan di arah tertentu di antara kerumunan gelap, seorang pria parubaya berdiri dan menatap pemuda di atas panggung dengan awajah suram. Pria parubaya ini adalah pemimpin dari kekuatan tertinggi, dan pemuda di atas panggung adalah putranya. Putranya mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, dan wajah ayahnya juga sangat jelek. Pemuda itu kembali sadar, wajahnya memerah, kepalanya menunduk, dan dia kembali ke sisi ayahnya karena malu. Saya awalnya berpikir bahwa karena saya pandai dalam tubuh fisik, Ibel 15 langit akan mudah untuk dihadapi. Saya ingin membuat heboh di atas panggung dan siap menerima tepuk tangan dari penonton bahwa kekuatannya tidak cukup di depan Ibel 15 langit. Dia sama rentannya dengan semut. Dua pemuda menderita kekalahan tragis berturut-turut, tetapi tidak ada yang menertawakan mereka. Mereka berdua berasal dari kekuatan tertinggi. Mereka mungkin sangat kuat dalam lingkup pengaruhnya, tetapi melihat lima elemen surga, ada banyak orang seperti itu dia, dan mereka tidak berurusan dengan monster biasa. Mereka berasal dari keluarga kerajaan di antara Ibel 15 surgawi. Manusia naga adalah produk gabungan dari keluarga kerajaan naga dan manusia. Mereka kuat dan kuat secara fisik. 840